Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas mengenai terapi luka diabetes Kita tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja memulai tentang diskusi ini Jadi kali ini adalah episode 1, episode pertama Yang membahas mengenai tips bagi penderita luka diabetes pada masa pandemi covid-19 ini Mungkin nanti akan ada episode-episode selanjutnya yang berbeda di dunia Langsung saja Jadi apa ini dok yang dimaksud dengan luka diabetes? Terima kasih Mas Fahri atas pertanyaannya dan kesempatannya Saya buka dulu dengan selamat malam, selamat malam suami, selamat siang Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan yang klasik, sering ditanyakan Jadi tentunya luka diabetes atau luka diabetes atau luka kunci manis Adalah luka yang terjadi akibat komplikasi penyakit kunci manis Kurang lebih begitu Oke, jadi luka yang diakibatkan oleh penyakit kunci manis aduknya Bagaimana tanda dan gejala dari luka diabetes itu? Dan biasanya lokasinya dimana? Terima kasih Mas Fahri Jadi memang sebelumnya saya akan menjawab Saya akan cerita sedikit bahwa diabetes itu adalah penyakit yang terjadi akibat Kendali gula darah dalam tubuh Tidak dapat dikendalikan Artinya kadar gula darah selalu tinggi Banyak faktornya Tapi kita tidak bahas disitu Tapi faktanya memang kadar gula dan darah tubuhnya itu meningkat Nah, apabila peningkatan kadar gula darah Langsung secara terus menerus Itu berakibat terhadap kerja daripada sel dan jaringan Nah, jaringan yang sering terganggu pada umumnya adalah pembuluh darah Kemudian juga pembuluh syaraf Ini dua jaringan yang sering terganggu Nah, biasanya pasien-pasien diabetes itu mengalami gangguan perudara dan syaraf Dan yang terkena itu justru di daerah-daerah yang distal Yaitu dari ujung, umumnya kaki Nah, terjadi gangguan sirkulasi darah disitu Terjadi juga gangguan rasa, gangguan sensoris, gangguan fungsi otonom di daerah tersebut Sehingga kadang-kadang pasien itu tidak bisa merasakan bahwa Kakinya itu menginjak sesuatu benda tajam atau benda panas Sebetulnya itu sesuatu yang tajam atau panas Tapi kan ada gangguan fungsi syaraf Dan fungsi otonom disitu sehingga dia tidak merasa Ini komplikasi yang pertama Ada gangguan sensibilitas di kaki, gangguan rasa di kaki Kemudian karena suatu hal, dia tertusuk oleh sesuatu yang tajam Sehingga terjadi luka Si pasien tidak menyendari bahwa terjadi luka Namanya luka itu berjalan, berlahan dari kecil Seujung jarum, membesar, membesar, dan membesar Itu masalahnya disitu Nah, jadi lokasinya sehingga dia ujung-ujung Dia itu di kaki Dan saya ingin cerita juga yang khas pada perminta di abad itu Gangguan sensorisnya, gangguan fungsi otonomnya Itu seperti daerah Daerah kos kaki Jadi yang tidak berasa itu dari mulai ujung jari kaki Sampai atas kegelangan kaki Itu khas sekali Dan itu bisa kena kaki kanan atau kiri Atau juga bisa kedua kakinya yang kena dua-duanya Dan ini lebih berbahaya Jadi kejala awalnya ada gangguan sensoris Nah, kesuatu kalau disitu Lama-lama ada sesuatu yang terjadi luka Mupanya tidak ku sembuh Jadi kejalanya ya tentu terasa nyeri Dan muncul luka disitu Dan kadang-kadang basah Dan berbau kurang lebih berdiri Cukup untuk pertanyaan nomor dua ini? Ada yang ingin ditambahkan kembali mungkin? Saya rasa cukup Jadi sering terjadi di hidrah kaki Dan kejalanya Kejalaan luka Ada apa? Luka disitu Kadang-kadang ada basah Dan kadang-kadang berbau Karena infeksi di daerah situ Yang lebih itu yang khas pada muka dia Di hidrah kaki mungkin karena memang sering digunakan gitu ya Untuk kaki terasa kaki Dan sehingga terbentur Betul Betul Karena kan jadah kaki ini juga mengalami tekanan Sedangkan ada gangguan fungsi otonom Kulit menjadi kering Jadi proses penyarapan keringat itu Tidak berlangsung dengan normal Kemarin ada pengaruh tekanan Sehingga dia mudah terkelupas kulitnya Karena kering Tidak lembab Mudah terlupas Dan karena luka Karena kering ya Mudah Mudah membesar begitu Mungkin nanti perlu betul-betul dijaga Kondisi kakinya dengan Nanti ada sangat pertanyaan Di bagian Tata laksana Yang penting Pengobatannya Baik Baik kita lanjutkan kepada pertanyaan ketiga Tata laksana Tata laksana